Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesera Seta Kota Pekalongan mulai menyeluruhkan bantuan transport bagi takmir masjid dan musola untuk periode Januari hingga April 2021. Tahun ini sistem penyeluruhan dana secara tidak langsung, melainkan melalui rekening milik masjid dan musola. Menurut Kepala Subbagian Mental Spiritual Kesera, Toro, pemberian bantuan dilakukan 4 bulan sekali. Sejak akhir tahun lalu, kami gagas agar penyeluruhan bantuan dengan melalui rekening, sehingga penyeluruhan tahun ini melalui rekening. Di Kota Pekalongan ada 112 masjid dan 127 musola. Untuk tiap masjid, bantuannya untuk 5 orang, yakni 2 orang imam, 1 muazzin, 1 petugas kebersihan, dan 1 pengurus masjid. Untuk musola, bantuan untuk 3 orang, yakni 1 imam, 1 muazzin, dan 1 petugas kebersihan. Dan setiap orang masing-masing mendapatkan 100 ribu rupiah tiap bulannya. Jadi untuk masjid, selama 4 bulan dikalikan dengan jumlah 5 orang, diteransfer 2 juta rupiah. Kemudian untuk musola, dari 3 orang dikalikan 4 bulan, diteransfer 1,2 juta rupiah. Oke, jadi untuk memberian bantuan untuk takmir, yang setiap 4 bulan sekali, mulai tahun kemarin sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk kita berikan melalui rekening. Jadi tidak ada cash lagi, kita transfer melalui rekening masing-masing masjid dan musola. Untuk masjid, itu ada 127 masjid seputar pekalongan. Kemudian untuk musolanya, itu ada 714 musola. Untuk jumlah dana yang dikucurkan melalui transfer untuk masjid, 254 juta rupiah. Dan untuk musola, 857 juta rupiah. Saat ini hanya 12 lembaga yang belum memiliki rekening dan masih ditunggu. Terima kasih.